PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Juri satu, Steffi. Juri dua, Wiwit. Juri tiga, Andri. Wasit malam hari ini, Sonny Rambing. Vaikter, selamat bertarung. Vaikter. Wasit. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch clock. Malik sudut. Juri satu. Juri dua. Juri tiga, Dewan Juri, Time Gamer. Vaikter, ready, ready, fight! Ini dia, Bu, Max. Fight terakhir kita di kelas lain-lain antara Samuel Simanjuntok melawan Panji Syabana. Kita juga lihat di situ ada Sonny Rambing, salah satu asit senior kita. Sonny, Brajil, Rambing. Sonny, Brajil, Rambing. Katendangan dari Panji Syabana. Di sini Panji akan mencoba melakukan teknik-teknik striking. Ya, kalau pakai kedua fighter ini akan melakukan teknik striking, Bu, Max. Tapi kita tidak. Wow, satu Heinegger. Bogem. Ya. Itu dia bogem-bong, Max. Gini, itu teknik. Itu sangat keras. Tapi... Wuh, satu push kick. Dan dibalas oleh Samuel. Oleh Samuel. Ya. Dan satu... Stand down dilakukan. Dilakukan oleh Samuel Simanjuntok. Oh, satu giletin ya. Giletin. Mencekek leher lawan. Leher lawan. Tangan, satu tangan. Ya. Nah, kita melihat. Nah, kemudian sudah dua tangan sambung nih. Sudah dua tangan sambung. Sudah sambung. Sudah sambung namanya, Bu, Max. Dan fly. Nah, tekniknya sudah masuk nih. Teknik sudah masuk. Ya. Berbahaya sekali untuk Samuel Simanjuntok, Bu, Max. Berbahaya sekali lagi untuk penilaian ini. Oh, ini dorong, Max kakinya. Tapi kembali dikuatkan oleh Panji Syabana. Kita lihat. Sangat ketat. Dan oh. Berhasil escape. Dan langsung saja. Hampir saja Panji memenangkan dengan teknik giletin. Yes. Hampir saja. Sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kepala leher dari ini cukup kuat. Ya. Kita tahu nampaknya sama Simanjuntok. Dan mendapatkan posisi size mount di sini ya. Menguasai badan bagian atas. Dengan posisi cross di sini. Betul sekali, Max. Dan posisi full mount. Yes. Mendudukan, menduduki badan dari Panji. Dan oh, menaruh kepala dari Panji Syabana, Bu, Max. Di sini posisinya sangat menguntungkan untuk Samuel. Wah, ini berbahaya ya. Panji membalikan badan berbahaya. Berbahaya. Karena sulit sekali. Dia tidak berlutut. Karena harusnya pada saat dia berbalik badan, dia harus berlutut. Oke, pukulan elbow. Lakukan oleh Samuel. Nampaknya agak sedikit hasilkan. Tidak bisa bertahan dengan baik di sini ya. Nah, dia berlutut. Bagus. Nah, itu yang saya bilang. Seharusnya berlututut. Ternyata dia mendengarkan saya di sini. Ya. Dia berhasil keluar. Kembali ke clinch. Oh, terbalik sekarang. Terbalik dan kembali di balik, Bu, Max. Scramble yang luar biasa. Rampokan reversal. Luar biasa seru. Sangat liar. Ini liar ya. Tapi memang begini, Bung Walter. Kalau memang kedua striker melakukan ground fighting, memang gerakannya liar. Oke. Tidak seperti seorang pegulat atau BJJ. Tapi ini cukup menarik. Sangat menarik tentunya. Dan satu cekikan bahaya ya. Satu cekikan yang sangat berbahaya. Simpul masuk, Bu Max. Danau. Ternyata tap out. Faji Shawana tap out. Di ronde pertama, Bu Max. Ini yang saya bilang. Itu daun kunciannya, Bu Max. Dua striker, salah satu melakukan kuncian. Dan langsung tap. Langsung tap. Dia hanya seperti itu. Itu adalah klasik. Klasik. Kesalahan-kesalahan. Karena apa? Karena dia tidak mempelajari defense. Defense dari ground game. Saya berharap semua fighter di seluruh Indonesia mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi mereka mencoba berlatih defense. Tidak hanya offensive. Tidak hanya attack. Gitu loh. Kita lihat dua striker kalau melakukan submission. Pasti pertarungan hanya berjalan satu ronde. Satu ronde. Saya berharap bisa dua ronde ataupun tiga ronde. Detail dan pengalaman-pengalaman dari fight match belum ya, Bu Max. Jadi berlatihlah defense. Ya, malah pertarung. Kita lihat wasit Brazil. Wasit Brazil kita. Sonny Rambing. Wasit Sonny Rambing. Memberhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit ke-2 detik ke-27. Dengan kemenangan Zabmation. Menggunakan teknik rare naked choke. Diraih dari sudut merah. Samuel Sima Juta. Menit ke-2 detik ke-3 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 det